Kita sudah sampai di segmen terakhir, masa-masa kampanye bagaimana masyarakat bisa betul-betul memanfaatkan ini sebagai media untuk mengenal calon pemimpin lah ya, yang akan mewakili dirinya nanti. Enggak, kalau dari saya ya bahwa calon kontestan politik di jenjang manapun apakah legislatif atau kepala daerah itu masyarakat harus punya kesediaan untuk membedah dia ya, kalau kita kan masih ada di pikiran tabu misalnya, kalau orang itu dikritik dianggap disolimi. Masih punya sentimen pribadi gitu misalnya. Nah ini punya sentimen pribadi, padahal kalau di Amerika ya bahkan 70% dana kampanye calon itu digunakan untuk negatif kempen, negatif kempen itu artinya bukan black kempen, dia menyerang lawan kemudian menelanjangi bahwa ini orangnya seperti ini, sehingga publik punya menu yang baik gitu loh, oh yang saya pilih seperti ini loh, kekurangannya seperti ini, kemudian kelebihan seperti ini, bahwa dia mampu mewakili ya. Nah dan tentunya pemilihan kontestan politik ini kan agak kompleks ya, karena politik sejatinya tujuannya adalah menciptakan keadilan ya, mendistribusi keadilan itu tentunya butuh representasi calon-calon yang wise ya, yang punya kebijaksanaan yang baik, yang track recordnya juga mumpuni gitu ya, dan punya basis nilai dan program yang baik ya. Dan itu harus mampu diuji, KPI menjadi salah satu catatan yang baik, KPI itu harus mampu dirijitkan program kerjanya dan dituangkan dalam bentuk kontrak politik ya, kontrak politik yang kemudian mengikat antara warga dengan calon kontestan tersebut, sehingga pengawalan itu terjadi. Nah kedua, demokrasi ini kan tidak hanya berhenti di proses election ya, atau pemilihan, dia juga bisa berlangsung semenjak proses pemerintahan kan. Jadi masyarakat juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat ya, untuk mengkritik atau memberikan saran ke pemerintah itu. Saya pikir tradisi yang belum, sebenarnya belum marak dilakukan ya, bahwa kontrol publik terhadap pemerintahan itu harus dilaksanakan ya, dan jadi budayakan gitu. Oke, bicara mengenai legal practices ataupun praktek-praktek yang bebas korupsi, sebetulnya ini juga bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan si pribadi yang maju di kontestasi, atau sebetulnya akan menguntungkan si partai politik sendiri. Karena bicara soal karakteristik pemilih milenial, katakanlah. Sudah ada kecenderungan bahwa lebih kritis, kemudian akan memilih calon-calon pemimpin yang punya track record yang baik. Nah ini juga sebetulnya, ya ada keuntungan yang lebih gitu ya, dan ada keuntungan yang besar. Jika kemudian partai politik gitu, memiliki image bersih tadi. Ya, memang karakter milenial ini kan yang progresif, kritis gitu ya, namun mereka per hari ini kalau di aneka survei itu, mereka cenderung swing voters. Mereka cenderung menunggu ya, karena mereka kritis, mereka tidak mudah untuk menjatuhkan pilihan. Mereka butuh effort yang kuat, usaha yang kuat untuk diyakinkan ya. Nah, seperti bahasa Mas Wiki tadi bahwa ini ada di ranah partai politik ya, untuk bagaimana menjaring ya, kader-kadernya yang akan nanti berlaga di kontestasi politik, adalah kader-kader yang tentunya bersih, yang bisa memikat pemilih milenial itu ya. Dan saya pikir banyak sekali ya, orang yang punya kompetensi. Hanya saja yang punya kompetensi, kemudian karakter bersih, karakter kerja itu, banyak juga yang tidak mau terlibat dalam politik ya. Harus ada kampanye politik bahwa yang bersih, yang punya kompetensi, harus mampu turun di kepolitik, karena negara hari ini membutuhkan sosok-sosok seperti itu ya. Jadi, gejala emoh politik harus dikapitalisasi untuk masyarakat jangan emoh ya, masyarakat harus terlibat karena politik ini bagian penting dalam merumuskan masa depan, negara ataupun warga di daerah tersebut. Baik ya, Mas Yikraman. Terima kasih sudah hadir di seduk kami hari ini. Terima kasih sudah menonton!